Aib Tu Paleweri Anggota Babin Kaptip Mas, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ini rela menjual motor antik miliknya demi membiayai anak putus sekolah. Motor antik Honda C70 miliknya, ia jual dengan harga 4 juta rupiah. Aib Tu Paleweri mengaku rela menjual motornya lantaran prihatin dengan kondisi anak yang putus sekolah. Padahal dirinya sendiri bukanlah polisi yang hidup mewah ataupun berkecukupan. Ia lahir dari keluarga sederhana, bahkan ia tinggal di rumah kontrakan. Namun demi pendidikan anak yang kurang mampu, ia rela menjual motornya. Yang anak-anak yang putus sekolah ini, yang faktor utamanya adalah dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga kebutuhan sehari-harinya itu sangat-sangat memperhatinkan. Pertama itu kami dari kepolisian melakukan pendekatan, sehingga anak-anak bisa sekolah dengan baik, sehingga menjadi orang yang lebih baik daripada yang sekarang. Lani, jadi salah satu anak putus sekolah yang mendapatkan bantuan dari Aib Tu Paleweri. Dengan bantuan itu, Lani akhirnya bisa melanjutkan sekolah. Orang tua Lani pun senang dengan bantuan ini. Apalagi mereka juga mendapat bantuan lain dari Aib Tu Paleweri. Sosok Aib Tu Paleweri bisa jadi contoh pahlawan pendidikan dan bisa ditiru oleh polisi lain agar membantu perekonomian dan pendidikan anak bangsa. Drama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.